Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di pembahasan soal try-out regular 2 sosiologi untuk kelas 12 IPS. Oke, teman-teman, jadi minggu lalu udah ngerjain soal ya, teman-teman. Nah, hari ini kita bahas nih kira-kira gimana sih pembahasan soal sosiologi kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku punya mantu nih. Semuanya berjajar di pinggir buku. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Alhamdulillah, amin. Oke, teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung untuk menyaksikan pembahasan soal pede hari ini. Nah, kita lanjut nih ya, teman-teman langsung ke soal nomor 1. Nah, teman-teman, jadi tryout regular 2 ini materinya masih berkisar terkait perubahan sosial sama globalisasi ya. Ini adalah materi kelas 12 yang pastinya udah teman-teman pelajarin juga di kelas. Nah, teman-teman, kita lihat nih soal nomor 1 ini ada beberapa pilihan pernyataan. Nah, ketika teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, biasakan teman-teman melihat dari kalimat pertanyaan yang paling bawah. Nah, di sini ditanya nih, fenomena perubahan sosial dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka... Nah, baru nih kita lihat ke pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira mana aja sih pernyataan yang masuk ke dalam fenomena perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke, kita lihat yang nomor 1 ya. Penemuan situs perubah kalang mengejutkan seluruh warga. Itu apakah termasuk ke dalam perubahan sosial? Bukan ya, teman-teman, itu tidak menunjukkan unsur-unsur perubahan sosial. Terus yang kedua, generasi muda gemar mengikuti tren gaya rambut dari tahun ke tahun. Oke, nomor 2, ini termasuk ya teman-teman ke dalam perubahan sosial. Kalau teman-teman kemarin belajar, kita sempat belajar terkait teori perubahan siklus ya. Di mana perubahan dalam teori siklus itu sifatnya berulang. Jadi dulu pernah muncul nih jadi tren, terus hilang, terus muncul lagi jadi tren, begitu seterusnya. Nah, termasuk nih gaya rambut juga termasuk di dalam teori siklus ya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman tahun 80-an pertama tuh model yang namanya rambutnya tuh model bob ya. Terus hilang tuh 90-an, eh terus tahun 2000 muncul lagi tuh. Nah, maka ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang berupa tren gaya rambut ya. Selain ini juga tren termasuk perubahan sosial yang berbentuk siklus ya, tren gaya rambut juga termasuk perubahan sosial yang termasuk teksil ya perubahannya. Karena apa? Karena tidak membawa dampak yang besar atau tidak membawa dampak yang mendasar kepada masyarakat. Terus kita lanjut yang nomor 3, penggunaan ojek online menggantikan ojek konvensional. Ya, nomor 3 juga termasuk ya teman-teman ke dalam perubahan sosial. Kenapa? Gitu jelas ya. Dulu kita pakainya ojek konvensional ya, yang misalnya harus manggil nih, mang-mang ojek gitu. Sekarang kita nggak perlu manggil manual gitu ya, kita tinggal opek aja langsung dari HP, langsung panggil, terus ojeknya datang ke rumah. Dan ini juga menjadi sebuah perubahan sosial di masyarakat. Banyak kemudian akhirnya ya, masyarakat Indonesia yang mau bahan mata pencahariannya menjadi ojek online ya, tukang ojek online. Nah, ini nomor 3 juga termasuk ke dalam perubahan sosial. Terus yang nomor 4, penggunaan smartphone membantung peningkatan perilaku antisosial. Nah, nomor 4 juga jelas ya teman-teman, ini mudah banget nih kita temuin di sekitar kita. Dulu, sebelum smartphone menjamur ya, seperti saat ini, mungkin anak-anak kecil itu banyak loh teman-teman yang sering bermain di luar ya. Main petak umpet, main sepeda. Nah, sekarang ketika udah ada smartphone, anak-anak kemudian lebih seneng nih bermain di rumah sama gadgetnya masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan sebuah perilaku antisosial. Karena apa? Karena adanya perkembangan smartphone atau gadget. Terus, masyarakat suku kubu masih melestarikan tradisi nenek moyang. Berarti di sini ada unsur melestarikan tradisi, berarti bukan termasuk ke dalam perubahan sosial ya teman-teman. Jadi, kalau kita lihat, fenomena perubahan sosial dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka, maka jawabannya adalah yang C. Angka di pernyataan 2, 3, dan 4. Yang termasuk ke dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, tipe soalnya masih sama, ada 5 pertanyaan. Dan teman-teman bisa baca dari soal yang baca dari kalimat pertanyaan yang paling bawah. Perubahan sosial yang direncanakan, ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang direncanakan ya teman-teman. Oke, sorry ya nih, aku berantakan. Oke, it's okay ya. Nah, misalnya nih, teman-teman kemarin kita udah belajar ya, kalau perubahan sosial itu terbagi bermacam-macam gitu. Ada perubahan sosial berdasarkan kecepatannya, berdasarkan dampaknya, berdasarkan arahnya, dan juga berdasarkan dia direncanakan atau tidak direncanakan. Jadi, perubahan sosial itu juga terbagi 2 nih. Perubahan sosial ada yang direncanakan, direncanakan ini juga sama dengan dikehendaki ya teman-teman. Dan satu lagi, ada perubahan sosial yang tidak direncanakan atau unintended change, atau unplanned change ya, tidak direncanakan. Jadi, ini terbagi 2. Nah, pertanyaan di dalam soal ialah perubahan sosial yang direncanakan. Ditunjukkan oleh angka, kayak kita lihat ya. Yang pertama, pembangunan di perkotaan mendorong peningkatan arus urbanisasi. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan melakukan perubahan kurikulum secara berkala, letusan Gunung Sinabung menyebabkan masyarakat setempat mengalami mobilitas sosial. Pemerintah Jakarta berencana menambah armada bus trans Jakarta untuk mengatasi kemacetan, atau pemerintah mengeluarkan program Kartu Indonesia Sehat untuk menjamin kesehatan masyarakat. Oke ya teman-teman, kira-kira menurut teman-teman nomor 2 ini jawabannya yang mana nih kemarin jawabannya? Kita lihat dulu ya, bintangnya nih. Bintangnya mengarah ke yang mana ya? Oke ya teman-teman, ternyata jawabannya yang nomor 2, 4, dan 5. Nah, baru nih kita bahas kenapa yang 2, 4, dan 5 ini benar. Yang nomor 1 nih, pembangunan di perkotaan mendorong peningkatan arus urbanisasi. Dalam hal ini, pembangunan memang suatu hal yang direncanakan ya teman-teman. Tetapi, di sini ada peningkatan arus urbanisasi. Peningkatan arus urbanisasi ini adalah sebuah dampak yang tidak direncanakan ya teman-teman. Bisa jadi nih, sebenarnya pemerintah gitu ya, membangun beberapa fasilitas atau membangun industri itu memang karena ada kebutuhan gitu ya. Tapi, ada dampak lain nih, dampak yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakannya itu apa? Yaitu peningkatan arus urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Karena masyarakat desa nih, ngeliat, oh di kota kayaknya lebih maju deh. Di kota kayaknya lebih banyak deh ya. Apa? Bentar ya teman-teman. Kayak-kayaknya rusak nih. Oke. Sorry ya teman-teman, tadi ada distraction sedikit. Oke, kita balik ya. Nah tadi, peningkatan arus urbanisasi ini. Berarti banyak masyarakat desa yang tindak ke kota. Karena, ini dampak yang tidak direncanakan dari masifnya pembangunan. Maka, nomor satu itu bukan termasuk perubahan sosial yang direncanakan. Kita coret ya, nomor satu. Nah, terus nomor dua nih. Menteri, eh pemerintah melalui menteri pendidikan melakukan perubahan kurikulum secara berkala. Maka, perubahan kurikulum ya, perubahan ini juga termasuk ke perubahan yang direncanakan. Karena apa? Ya, karena menteri gitu ya, ketika ingin membuat sebuah kebijakan gitu, pasti ini direncanakan secara matang ya teman-teman. Dibentuk timnya, terus mengadakan rapat, dibentuk nih, kira-kira kurikulumnya mau seperti apa gitu ya. Maka, itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang direncanakan. Terus nomor tiga. Ketusan gunung sih, Nabung menyebabkan masyarakat setempat mengalami mobilitas sosial. Ya, nomor tiga ya teman-teman yang biasanya berkaitan. Nah, bencana alam nih, putusan gunung atau ada banjir, gempa dan sebagainya itu akan termasuk ke dalam perubahan sosial yang tidak direncanakan. Karena kita tidak ada yang mau merencanakan tiba-tiba ada gunung yang meletus atau ada tsunami datang. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal yang berkaitan sama bencana alam, maka itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang tidak direncanakan ya. Yang nomor tiga ini bukan. Oke, nomor empat. Pemerintah Jakarta berencana menambah Armada Bustrans Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Nah, nomor empat juga ini yang direncanakan ya. Karena ditambah gitu ya, biar apa, biar nggak macet. Makanya direncanakan. Walaupun nanti pada kenyataannya mungkin tidak seperti apa yang direncanakan, tapi setidaknya kalimat nomor empat ini menyatakan sebuah perubahan sosial yang direncanakan. Terus nomor lima, pemerintah mengeluarkan program Kartu Indonesia Sehat untuk menjamin kesehatan masyarakat. Oke, nomor lima juga sebuah kebijakan ya teman-teman. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti ini ada kartu sehat, terus ada penambahan Armada Bust, ada perubahan kurikulum, itu adalah perubahan-perubahan sosial yang direncanakan. Jadi emang perubahan ini tuh diharapkan, direncanakan oleh pemerintah. Jadi nomor dua, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Yang nomor dua, empat, dan lima. Oke, next. Kita ke soal nomor tiga. Oke, kita baca lagi dari soal yang, dari kalimat yang paling bawah. Berdasarkan keutipan artikel tersebut, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di perkotaan adalah, walaupun nih kita baca artikelnya. Melihat kesuksesan saudara yang tinggal di kota, mendorong warga pedesaan berbondok-bondok datang ke perkotaan. Meskipun demikian, kurangnya bakal kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang cukup, menyebabkan para pendatang tidak mendapatkan ketidakpastian hidup yang layak di perkotaan. Jadi mereka nggak pasti hidupnya terombang ambing karena nggak punya kemampuan, baik yang soft skill maupun yang hard skill. Kondisi tersebut menimbulkan perubahan sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, terus tindak kriminalitas, serta menerong munculnya pemukiman kumuh. Jadi di sini kita tahu ya, karena di kota gitu ya, banyak orang sukses gitu ya, banyak pembangunan, banyak orang industri, akhirnya masyarakat desa datang tanpa memiliki kealian, kemampuan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Kalau banyak kemiskinan, kriminalitas juga meningkat. Oke, berdasarkan kutipan tersebut, nah yang termasuk ke dalam faktor terjadinya perubahan sosial di perkotaan adalah, apalagi kontak dan budaya para pendatang, kemajuan sistem pendidikan di desa jelas bukan ya? Sehingga masyarakat pedesaan memperbaiki kehidupan. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya ternyata yang C ya teman-teman. Jadi, ada keinginan yang kuat dari masyarakat pedesaan untuk memperbaiki kehidupan. Apalagi kalau misalnya lihat saudaranya udah sukses nih di kota, semakin kuat nih ya, keinginan untuk pindah ke kota, untuk hijrah, maka urbanisasi. Padahal mereka belum punya kealian-kealian yang emang match sama apa yang dibutuhkan di kota, sehingga akhirnya apa? Terjadi tuh yang namanya pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya. Jadi, jawabannya yang tepat ini yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Masyarakat dapat mengalami perubahan cepat dan mempengaruhi dasar-dasar kehidupan. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan lembaga sosial untuk mengatur pola perilaku masyarakatnya. Berdasarkan kecepatan bilangsungnya, ilustrasi tersebut menunjukkan bentuk perubahan sosial. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar tentang perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, sekarang yang ditanya adalah perubahan sosial berdasarkan kecepatannya. Teman-teman juga pasti udah belajarkan ya. Jadi, perubahan sosial berdasarkan kecepatannya itu terbagi dua ya teman-teman. Ada yang revolusi sama satu lagi ada yang evolusi. Nah, yang revolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Dan biasanya menyangkut ya dasar-dasar kehidupan masyarakat. Jadi, yang revolusi ini yang cepat ya teman-teman. Contohnya apa kak? Contohnya misalnya kehal revolusi industri ya. Kita sekarang lagi ada di masa revolusi industri 4.0. Dimana kemajuan teknologi ini berkembang sangat pesat dan cepat ya. Kita sekarang sudah mau ini digantikan sama robot atau sama AI ya. Artificial Intelligence. Itu adalah termasuk ke dalam perubahan cepat atau revolusi. Terus selanjutnya ialah yang evolusi. Kalau evolusi ini perubahannya terjadi secara lambat ya teman-teman. Dan biasanya juga terdiri dari beberapa rentetan-rentetan kejadian yang saling mengikuti. Contohnya gimana sih yang perubahan lambat? Misalnya contoh tentang manusia ya. Tentang mata pencarian manusia atau cara bercocok tanaman manusia. Dulu jangan berasa jarang sama manusia hidup dengan cara bercocok tanam gitu ya. Terus bercocok tanaman terus pindah nih dengan gaya nomaden. Terus misalnya dari gaya nomaden berpindah lagi gaya yang lain. Sehingga akhirnya sekarang masyarakat sudah menjadi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada industri dan jasa. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan yang bekerja secara lambat. Nah kita sekarang balik nih ke soalnya. Masyarakat dapat mengalami perubahan cepat. Nah ini udah ada kata kuncinya teman-teman. Jadi teman-teman cukup lihat dari kalimat pertama aja. Adanya udah langsung notice nih ada perubahan cepat. Perubahan cepat pasti jawabannya adalah revolusi. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Teman-teman tinggal ingat aja kalau cepat revolusi. Kalau lambat itu yang evolusi. Oke lanjut ke nomor lima. Warga Indonesia yang bekerja di luar negeri merasakan perbedaan kultur dengan daerah asalnya. Mereka cenderung shock karena belum siap menerima kultur baru. Oleh karena itu mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Kondisi tersebut menunjukkan warga Indonesia mengalami. Ketan jangan budaya. Gegar budaya. Disorganisasi, disintegrasi, atau anomi. Teman-teman disini ada keywordnya. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya disini adalah shock. Oke teman-teman masih ingat gak? Oke apa nih kalau ada kata kuncinya shock? Nah oke kalau ada kata kuncin shock maka jawabannya adalah yang gegar budaya ya teman-teman. Karena apa? Karena kultural shock itu sama dengan gegar budaya. Disini ya teman-teman. Jadi ini gegar budaya itu ini sama dengan kultural shock. Terus kalau kesenjangan budaya itu sama dengan kultural link. Sorry ya teman-teman kok tulisannya agak miring-miring nih. Kultural link ya. Jadi teman-teman ketika lihat soal gitu. Kalau ada kata gegar budaya atau kultural shock itu sama ya. Terus kalau ada kata kesenjangan budaya atau kultural link itu berarti itu menunjukkan hal-hal yang sama. Dan biasanya kalau di kesenjangan budaya atau kultural link ini menekankan adanya perbedaan atau kesenjangan ya. Karena perbedaan tarif kemajuan di setiap wilayah. Misalnya masyarakat desa ini mereka alat transportasinya masih pakai ideal money. Tiba-tiba ke Jakarta harus pakai MRT itu. Maka ada kesenjangan yang sangat jauh ya teman-teman antara transportasi di desa dengan di kota. Ketika masyarakat desa atau kota bingung karena perbedaan tarif kemajuannya sangat jauh. Itu bisa dikatakan kultural link. Sedangkan kultural shock ini lebih kepada kultur ya. Lebih kepada budaya yang berbeda. Misalnya masyarakat kota lebih hedoni atau lebih konsumtif dibandingkan masyarakat desa gitu ya. Nah ini menunjukkan adanya gegar budaya atau kultural shock. Jadi pada intinya titik tekannya kesenjangan budaya atau kultural link itu lebih menekankan kepada adanya perbedaan tarif kemajuan di setiap wilayah. Oke terus disini ada juga kata disorganisasi, disintegrasi sama anomi. Apa yang dimaksud disorganisasi? Teman-teman juga udah belajar. Kalau disorganisasi nih misalnya ada disorganisasi nilai maka itu tandanya ada pelunturan nilai ya. Jadi pelunturnya nilai-nilai dari budaya asal. Misalnya nih karena adanya globalisasi, peremadi-peremadi Indonesia nih yang harusnya bisa mengikuti tata syarat sopan santun, mencintai budaya sendiri, akhirnya apa? Ayahnya luntur nih nilai-nilainya gitu ya. Mengalami disorganisasi nilai gitu ya. Mereka lebih condong, lebih condong senang ya sama budaya-budaya barat gitu ya. Mengikuti westernisasi dan sebagainya. Kalau disintegrasi, ini menunjukkan adanya perpecahan ya teman-teman. Jadi kan kalau integrasi itu mengarah kepada kesatuan, kalau disintegrasi itu mengarah kepada perpecahan. Kalau anonimnya adalah kondisi ya, kondisi tanpa arah dan norma. Oke, itu yang nomor lima. Kita lanjut ke nomor enam. Sikap masyarakat yang dapat menghambat perubahan sosial. Ditunjukkan oleh angka. Oke, yang menghambat nih teman-teman. Apakah yang satu, dua, tiga, empat, dan lima? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman jawabannya. Untuk nomor enam adalah yang... Oke, yang satu, dua, dan tiga. Kita lihat dulu yang nomor satu. Masyarakat adat menganggap budaya asing membahayakan kehidupannya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi ketika masyarakat adat ya, merasa budaya asing itu mengancam. Misalnya dengan budaya asing masuk, kebudayaan mereka akan menjadi luntur gitu ya nilai-nilainya. Atau dengan adanya budaya asing yang masuk, akhirnya banyak masyarakat adat nanti yang terpengaruh. Sehingga masyarakat menganggap gitu ya, mending nggak usah aja dia budaya asing masuk gitu ya. Nah, hal-hal tersebut akan menyebabkan perubahan sosial menjadi terhambat untuk masuk. Maka nomor satu ini benar ya, termasuk ke dalam faktor penghambat. Pesan kedua, masyarakat membatasi komunikasi dengan masyarakat luar. Jelas ya teman-teman, kalau misalnya kita menutup akses untuk komunikasi dengan masyarakat luar, gimana perubahan dari luar itu akan masuk ke dalam masyarakat kita. Maka nomor dua juga termasuk ke dalam alasan atau faktor penghambat. Yang ketiga, masyarakat adisional menolak penggunaan alat-alat modern. Maka ini juga penghambat perubahan sosial. Misalnya nih, di masalah pertanian, di desa A dan desa B. Di desa A mereka menerima nih penggunaan alat-alat modern di pertanian. Akhirnya apa? Akhirnya petani punya waktu yang lebih cepat untuk mengafektifkan pertanian mereka. Berbeda dengan wilayah di desa B. Itu yang mereka benar-benar menolak penggunaan alat-alat modern di dalam aspek pertanian. Sehingga apa? Sehingga jadinya ya nggak ada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa B. Hal ini menunjukkan, kalau adanya penolakan penggunaan alat-alat modern, maka ini akan menyebabkan terhambatnya perubahan sosial terjadi di masyarakat tersebut. Kayak nomor empat, masyarakat ingin mengembangkan teknologi baru ini termasuk ke dalam faktor pendorong ya. Jadi ini salah. Apapun salah? Nomor lima, masyarakat selalu mengikuti perkembangan budaya juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor 7. Saat ini masyarakat mulai terbiasa berbelanja di toko online. Masyarakat menganggap berbelanja secara online lebih praktis dan efisien. Selain itu, banyak marketplace berlomba-lomba memberikan potongan harga untuk menarik minat konsumen. Meskipun demikian, wujud perubahan sosial tersebut dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Oke teman-teman, jadi yang jadi keyword atau yang jadi highlight di sini ialah terkait memberikan potongan harga. Eh salah, sorry, salah. Di sini yang menjadi kata kuncinya adalah dampak negatif. Kakak salah fokus nih sama potongan harga ya. Jadi teman-teman akan lebih mudah nih buat teman-teman. Dan ke dekat teman-teman lihat soal, terus teman-teman cari nih kira-kira keyword yang ingin ditanyakan atau keyword yang bisa jadi petunjuk itu yang mana sih? Nah ini nih yang nomor 7 ya. Seperti nomor 7 yang ditanyakan itu dampak negatif dari perubahan sosial. Nah ini mencerita nih tentang masyarakat yang jadi senang belanja. Kenapa tadi? Keyword kedua karena banyak potongan harga nih. Jadi orang-orang membeli itu karena diskon, bukan karena kebutuhan. Nah kira-kira itu masuknya apa? Mendorong proses globalisasi jelas bukan? Meningkatkan akulturasi budaya jelas bukan? Menyebabkan perundungan di dunia maya juga bukan? Mendorong masyarakat menjadi konsumtif? Ya benar ya. Jadi yang jawaban yang tepat itu adalah yang mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Konsumtif itu apa? Konsumtif itu ialah gaya hidup boros. Hidup boros ya jadi kita nggak perlu nih barang-barang tersebut. Tapi karena adanya diskon atau kita ngerasa kita punya banyak uang, akhirnya kita menjadi belanja nih. Belanja ini itu padahal sebenarnya kita nggak butuh sama barang-barang tersebut. Jadi itu termasuk ke dalam gaya hidup konsumtif. Sedangkan yang menciptakan nilai baru dalam masyarakat juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang DEA ya teman-teman. Oke kita lanjut ke nomor delapan ya teman-teman. Nomor delapan. Nah ini bentuk pertanyaannya ada pernyataan lagi nih. Ada lima pernyataan. Kita baca dari soalnya dulu ya. Yang paling bawah. Dampak negatif perubahan sosial yang tepat ditunjukkan oleh angka. Di sini keyword yang ditanyakan adalah yang dampak negatif. Coba kita lihat. Jawabannya. Oke. Dua, tiga, empat nih. Oke sekarang kita lihat nih. Kita bahas. Apakah benar? Dua, tiga, dan empat. Oke yang pertama. Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Oke pernyataan nomor satu. Tidak menunjukkan dampak negatif ya. Ini lebih menunjukkan kepada adanya perubahan sosial ya. Bentuknya. Nah, jadi nomor satu jelas salah. Nomor dua. Berkembangnya perilaku hedonis. Oke, tadi kita ketemu sama konsumtif. Sekarang kita ketemu sama hedonis. Kalau konsumtif itu adalah cara ya hidup seseorang yang boros. Nah, kalau hedonis itu adalah lebih kepada perilaku seseorang yang mengutamakan kesenangan. Jadi dia mengutamakan kesenangan tanpa memperhatikan hal-hal yang lainnya. Itu bisa disebut hedon. Misalnya gimana nih? Misalnya orang-orang yang senang nih judi. Terus mereka judi terus. Atau ada yang senang main kasino. Ada yang senangnya mabok nih. Pokoknya hal-hal yang berkaitan sama kesenangan semua. Itu bisa dikategorikan ke dalam perilaku hedonis. Nah, maka nomor dua ini juga bisa termasuk ke dalam dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, yang ketiga. Merebaknya budaya populer yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Budaya populer itu seperti apa sih? Budaya populer itu misalnya sekarang ya teman-teman. Kita lagi populer nih sama masuknya budaya kayak ke Indonesia. Ada K-pop, drakor, dan sebagainya. Atau juga film-film dari western nih yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian budaya-budaya populer yang masuk itu membawa beberapa nilai yang nggak sesuai nih sama budaya lokal. Misalnya cara berpakaian, cara bertutur kata dengan orang yang lebih tua. Nah, hal-hal tersebut ya itu membawa dampak negatif ya ketika masyarakat kita tidak bisa mengimbangi apa yang tidak sesuai. Jadi misalnya harusnya ya yang nggak sesuai itu bisa kita filter. Tapi kenyataannya, menambahnya budaya populer itu ya membawa dampak negatif ya karena nggak sesuai dengan budaya lokal. Dan kita nggak bisa nih ngefilter mana-mana aja nih yang baik dan yang tidak. Jadi yang nomor tiga juga termasuk ke dalam dampak negatif perubahan sosial. Nomor empat, tingginya anima masyarakat di berbagai daerah dalam melakukan urbanisasi. Urbanisasi itu tadi apa teman-teman? Urbanisasi itu perpindahan ya masyarakat dari desa ke kota. Nah, dengan banyak urbanisasi ini juga biasanya juga meningkatkan pemiskinan, lalu kriminalitas, pemukiman kumuh, dan sebagainya. Karena apa? Karena banyak masyarakat desa yang pergi ke kota, mereka niatnya mencari kerja, tapi tidak dibekali dengan keahlian atau skill-skill tertentu. Pada akhirnya, ya pada akhirnya jadinya timpang ya teman-teman ya. Misalnya industri butuhnya A, tapi para pelaku urbanisasi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan industri. Atau saking banyaknya masyarakat yang datang ke kota, padahal ketersediaan wilayah, terus ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanyak mereka yang datang ke kota. Nah, itulah akhir yang menyebabkan ya urbanisasi bisa menimbulkan kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan sebagainya. Nah, sehingga nomor empat termasuk nih ke dalam dampak negatif perubahan sosial. Yang kelima, munculnya agent of change dalam masyarakat. Agent of change ini berarti ini ya agen-agen perubahan sosial nih. Nah, munculnya agent of change ini justru ya termasuk ke dalam dampak positif dari perubahan sosial. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor delapan adalah nomor dua, tiga, dan empat. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor sembilan. Dalam melakukan sosialisasi kesehatan, tenaga medis kesulitan mengajak masyarakat tradisional untuk mengikuti prosedur medis yang tepat dalam mengobati suatu penyakit. Masyarakat cenderung lebih mempercayai pengobatan tradisional yang dilakukan oleh dukun. Faktor penghabat proses perubahan sosial masyarakat tradisional berdasarkan deskripsi tersebut adalah... Oke, kita disini kata kuncinya adalah masyarakat tradisional itu lebih percaya sama pengobatan tradisionalnya yang dilakukan sama dukun. Maka, kalau kita berkaca dari kalimat ini, kita tahu nih kalau masyarakat itu punya adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Jadi, mereka udah percaya sama pengobatan tradisional, sama dukun. Dan susah nih ketika tenaga medis mau masuk, dokter mau masuk, perawat mau masuk, mereka udah nggak mau ya. Karena apa? Karena mereka sudah punya adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Maka, nomor sembilan jawaban yang tepatnya itu adalah yang E ya, teman-teman. Oke, nomor sepuluh nih, teman-teman. Berbekal gawar yang terkoneksi dengan jaringan, kini masyarakat dapat berjualan secara online di marketplace. Dalam proses transaksi di marketplace, antara penjual dan pembeli saling berinteraksi secara online. Barang yang dibeli akan dikirim melalui jasa pengiriman. Nah, dampak positif perubahan sosial tersebut adalah apa nih, teman-teman? Dampak positif ya, teman-teman. Jadi, dengan adanya kemudahan koneksi internet, dengan adanya kemudahan berjualan online, dampak positifnya apa? Yang A, menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ini bukan ya, teman-teman, terus mempercepat modernisasi di kalangan remaja. Tidak, enggak, karena kita enggak fokus di kalangan remaja doang. Nah, nomor yang C ini, teman-teman. Mendorong masyarakat berjualan usaha. Apakah jawabannya yang C? Kita lihat ya. Iya, bener banget ya, teman-teman. Ternyata jawabannya itu yang C. Mendorong masyarakat berjualan usaha. Karena apa? Karena tadi, berjualan usaha, berjualan itu jadi semakin mudah. Jadi, masyarakat jadi semangat nih. Oke nih, karena berjualan usaha mudah, aku mau berjualan usaha aja deh. Sekarang siapapun bisa nih jualan, siapapun bisa bisnis. Ibu rumah tangga. Anak sekolah, anak kuliahan, karena adanya kemudahan jaringan internet, adanya kemudahan marketplace online. Akhirnya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berbisnis atau berbira usaha. Maka, nomor 10 jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, teman-teman. Kayak soalnya mudah-mudah ya, teman-teman. Pasti teman-teman bisa ya ngerjainnya. Oke, nomor 11 sekarang terkait globalisasi. Nah, kita baca lagi dari kalimat yang paling terakhir. Konsep globalisasi yang tepat ditunjukkan oleh angka Satu, globalisasi hanya berdampak pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apakah benar, teman-teman? Enggak ya. Globalisasi itu meluas ya, teman-teman. Dampaknya bisa kebudaya, kehidupan sosial, dan sebagainya. Globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Benar ya. Karena definisi dari globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses yang mendunia. Nomor tiga. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial tanpa mengenal batas dan wilayah. Ini juga benar nih. Karena apa? Karena mendunia. Jadi, nggak ada batasan-batasan tertentu. Misalnya, ada budaya lagi-lagi, budaya Korea ya. Contohnya yang paling gampang saat ini gitu ya. Apa yang jadi trend di Korea bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Padahal Korea sama Indonesia jauh loh, teman-teman. Tapi karena adanya globalisasi, jadi udah nggak ada lagi batasan antar wilayah di dunia ini. Terus nomor empat. Globalisasi membawa masyarakat modern mengalami kemajuan dan masyarakat tradisional mengalami kemunduran. Hmm, apa ya? Enggak ya, teman-teman. Jadi, globalisasi itu bisa kok mengubah masyarakat tradisional jadi maju atau mengubah masyarakat modern jadi mundur gitu. Jadi, globalisasi ini luas ya. Tidak terbatas sih yang modern akan maju, yang tradisional akan mundur. Enggak. Jadi, semuanya itu bisa ada dampaknya nih, teman-teman. Jadi, seperti koin ya. Koin yang punya dua sisi mata uang gitu ya. Setiap ada globalisasi atau ada perubahan sosial, maka ada dampak nih. Dampak kemajuan atau dampak positif dan juga dampak negatifnya. Jadi, nomor empat itu salah. Kita lihat yang terlima. Globalisasi merupakan proses terkibungnya penduduk dunia dalam masyarakat dunia tunggal. Ini benar juga ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini juga termasuk ke dalam proses mendunia gitu ya. Jadi, yang misalnya nih, yang Korea gak Korea, yang gak cuma Korea sendiri, yang India gak India sendiri, yang Indonesia gak Indonesia sendiri gitu ya. Semuanya itu, jadi seperti masyarakat tunggal gitu ya. Budaya, informasi dari manapun bisa dinikmati oleh semua masyarakat dunia. Jadi, seolah-olah masyarakat dunia itu adalah masyarakat yang tunggal, yang merupakan suatu kesatuan. Oke, dari jawaban ini kita bisa tahu nih, jawaban yang kita pilih tadi adalah nomor dua, tiga, dan lima yang di. Apakah benar? Oke, benar ya, teman-teman. Jadi, nomor satu bulas, terkait konsep globalisasi yang tepat itu ditunjukkan oleh angka dua, tiga, dan lima yang D. Oke, kita next ke nomor dua bulas. Perkembangan globalisasi yang sangat pesat menyebabkan munculnya berbagai penemuan baru kaya anak bangsa. Salah satu penemuan baru tersebut adalah penemuan listrik oleh maswa institut 10 November. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak positif globalisasi bagi masyarakat adalah, apa nih teman-teman, dampak positif yang berkaitan dengan pernyataan di atas. Melestarikan budaya dan kearifan lokal? Enggak ya, karena kita lagi enggak berbicara tentang budaya ataupun kearifan lokal. Menyebabkan kultur shock dalam masyarakat, kalau kultur shock ini lebih merujuk kepada dampak negatif, maka bukan juga. Mendorong proses modernisasi di berbagai bidang. Oke, benar enggak ya yang C? Atau yang D, meningkatkan gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Oke, kita enggak lagi ngomongin pola hidup senang-senang atau belanja ya teman-teman, jadi yang D juga bukan. Yang E, memperluas pangsa pasar baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini berkaitan sama bisnis ya, usaha gitu. Dan yang E juga berarti bukan. Maka, jawaban kita adalah yang C. Apakah benar jawabannya yang C? Ya, benar ya teman-teman. Mendorong proses modernisasi di berbagai bidang. Nah, salah satunya apa? Salah satunya di bidang kelistrikan nih. Contohnya, karena salah satu mahasiswa, Institut Sub-November, berhasil menemukan sebuah penemuan baru di bidang kelistrikan. Nah, ini karena apa? Karena adanya globalisasi ya. Kita jadi bisa belajar lebih, ini ya, kita bisa belajar lebih luas. Kita bisa belajar hal-hal baru yang mungkin sudah lebih dahulu dipelajari oleh orang-orang luar. Kita bisa ambil nih pelajaran itu dan bisa kita modifikasi di Indonesia. Sehingga kita bisa menemukan sebuah penemuan baru. Maka, yang nomor 12 termasuk yang C ya teman-teman. Oke, yang nomor 13. Permasalahan yang dihadapi masyarakat global turut menembuhkan sikap kepedulian global di berbagai negara. Salah satu contoh sikap tersebut adalah memanfaatkan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, mengurangi penggunaan plastik sebagai upaya memperingati hari anti kantong plastik. Sejujurnya, melakukan eksploitasi sumber daya alam, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, atau membuang limbah industri ke sungai yang jauh. Oke, teman-teman kita lihat di soal keywordnya itu yang mana? Keywordnya itu menembuhkan sikap kepedulian. Berarti kalau menembuhkan sikap kepedulian ini berkaitan sama dampak positif ya. Dampak positif dari globalisasi ini terhadap negara ya. Maka dari jawaban-jawaban ini yang mengarah kepada hal-hal yang positif adalah yang B ya, teman-teman. Jadi adanya kesadaran dari negara untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai upaya memperingati hari anti kantong plastik sedunia. Sedangkan jawaban-jawaban yang lain ya, pilihan A, C, D, dan E, itu justru menembuhkan sikap acuh-ta'acuh ya, atau sikap yang justru mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke next, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perkembangan internet memudahkan generasi muda mengakses berbagai budaya populer yang sedang trend di berbagai negara. Akibatnya mereka lebih mengenal dan bangga terhadap budaya-budaya dari luar negeri daripada budaya bangsanya. Permasalahan tersebut menunjukkan globalisasi menjadi tantangan bagi generasi muda. Karena menyebabkan masalah ala dampak negatif ini dari globalisasi karena perkembangan internet. Oke, kita lihat ya, yang budaya bangsa makin dikenal. Oke, kalau ini berarti dampak positif ya, sedangkan yang ditanyakan adalah permasalahan, atau permasalahan ini ialah dampak negatif ya. Nomor A salah, nomor B juga, eh nomor ya, pilihan B juga salah ya. Budaya lokal berkembang, konsumerisme. Nah, konsumerisme ini termasuk ke dalam dampak negatif, termasuk ke dalam permasalahan gitu ya. Tapi, kita konteksnya di sini adalah permasalahan karena anak muda mengakses berbagai budaya populer ya. Jadi, ada kata kuncinya budaya populer. Jadi, kita cari permasalahan terkait budaya populer ya, yang berkaitan dengan budaya populer. Kalau konsumerisme meningkat, berarti kurang tepat ya, teman-teman. Karena ini, konsumerisme itu biasanya dikarenakan kemudahan berbelanja. Terus, angka kriminalitas meningkat, ini juga kurang tepat. Sehingga, kayaknya sih jawabannya E nih, teman-teman. Kita lihat, apakah banyanya E? Iya, benar ya. Jati diri bangsa mulai luntur. Karena apa? Karena kita ini jadinya lebih condong nih, ke kebudayaan atau nilai-nilai yang dianut oleh Western. Misalnya, padahal kita sendiri adalah bangsa yang mengambil budaya ketimuran ya. Jadi, cara berpakaian, cara bertutur kata, gitu ya. Ada sopan santun, itu merujuk ke budaya timur. Tapi, karena adanya budaya populer, akhirnya apa? Akhirnya kita mulai luntur nih, jati diri bangsanya. Jadi, nomor 14 yang tepat adalah yang E ya, teman-teman. Oke, nomor 15. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan global yang kini dihadapi sebagian besar negara. Ada pun untuk mengatasi permasalahan global tersebut adalah pengangguran ya. Jadi, disini keywordnya ada pengangguran sama. Upaya mengatasi permasalahan itu gimana sih? Kayak pilihannya, memberikan kartu jaminan pendidikan, meningkatkan standar upah minum pekerja, memberikan dana bantuan hidup, mengadakan pelatihan kerja dan kursus keterampilan, atau memberikan beasiswa hingga ke tingkat perguruan tinggi. Oke, kalau menurut teman-teman, yang mana nih? Kalau misalnya ada masalah pengangguran, terus upahanya gimana nih? Nah, kita lihat ya jawaban yang tepat itu adalah yang Oke, yang mendek ya, teman-teman. Mengadakan pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Karena apa? Karena banyaknya pengangguran ya, salah satunya. Karena nggak punya skill ya, nggak punya keahlian, atau keahliannya itu nggak match sama dunia industri yang dibutuhkan. Sehingga apa? Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan apa? Dengan mengadakan pelatihan kerja dan kursus keterampilan sesuai dengan industri yang dibutuhkan. Jadi match nih, antara orang-orang yang mencari pekerjaan sama perusahaan yang membutuhkan para pekerja gitu ya. Adanya skill ketemu sama adanya kesempatan. Sehingga adanya pengangguran itu bisa ditekan. Sehingga nomor 15, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Mengadakan pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Oke, teman-teman. Udah 15 nomor ya yang kita bahas. Alhamdulillah. Udah selesai. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton pembahasan Sosiologi Trial Regular 2 untuk kelas 12 IPS pada kali ini. Oke, ada ini teman-teman. Ada sebuah quote. Quotnya dari Walt Disney. Semua kenalkan ya sama Walt Disney. Nah, Walt Disney bilang kalau If you can dream it, you can do it. Jadi kalau teman-teman bisa memimpikannya, teman-teman bisa kok untuk mewujudkannya. Oke, semangat belajar buat teman-teman semua yang bentar lagi mau UTBK, mau jadi mahasiswa. Semoga mimpi teman-teman itu bisa tercapai ya, teman-teman. Soal gitu. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.